Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Olivia Tommy di channel youtube aku Jadi hari ini aku bakalan bikin spaghetti carbonara Tapi ada ceritanya nih temen-temen Jadi ini tuh spaghetti carbonara-nya aku mau tambah sesuatu Jadi gak kayak pada umumnya kan cuma spaghetti carbonara ya gitu aja Waktu itu aku pernah makan di salah satu restoran kan Nah aku pesennya spaghetti carbonara sama minumnya itu jeruk Jadi kayak jus jeruk, bukan jus juga sih apa pokoknya Jeruk, campur lemon, campur sedikit madu gitu lah Terus gak sengaja kesenggol biar Ketumpahan lah itu minuman ke spaghetti ku Terus ya cepet-cepet aku buang kembali kan Akhirnya aku buang Tapi kan masih ada bekas sisa-sisanya Tapi ya mau gimana lagi, udah lapar Terus sayang juga masa gak dimakan Ya udahlah, tetep aku makan aja Eh ternyata begitu aku makan, rasanya tuh enak guys Guys Jadi ternyata rasanya tuh enak, jadi kaget Gara-gara makanan yang tumpah kesenggol ketumpahan minuman Ternyata rasanya malah enak Makanya aku putusin buat eksperimen nyoba Jadi ini tuh spaghetti carbonara ditambahin jeruk Oke langsung aja aku mulai masa pertama mau rebus pastanya Tunggu sampe mendidih, sembari nunggu ngerebus pasta Mau siapin buat topping-toppingnya Aku mau potong-potong dulu Jadi bahan-bahannya untuk topping-nya si spaghetti-nya Ada jamur sama smoke beef Kalau kalian mau pake bacon juga enak Cuman disini aku pake yang halal-halal aja Jadi pake smoke beef biasa Nah Terus jeruknya ini aku udah pake yang minuman jeruk-jeruk Yang dijual pada umumnya sih Tapi kalian juga kalau pilih jeruknya Harus bener-bener yang pas Jangan terlalu kecut Tapi jangan terlalu manis juga Soalnya kan itu yang mempengaruhi Nanti di terakhirnya itu bakalan enak atau enggak Kan juga pengaruh dari jeruknya Jadi Kalau mau pake jeruk fresh Diperas, dikasih gula juga boleh Tapi jangan terlalu manis ya Jadi Agak kecut-kecut Tapi juga Jangan terlalu kecut Soalnya nanti jadi gak enak kalau terlalu kecut Pokoknya biar ada rasa-rasa seger dari jeruknya itu Yang penting Jadi itu bikin Kayak Jadi kasih ada hint sesuatu seger gitu Beda dari Carbonara pada umumnya Nah ini airnya udah mulai mendidih Langsung aku masukin spagettinya Terus aku tuh maunya dapet Bener-bener Yang masih al dente gitu Ada kayak gigitan Tekstur gigitan ya Mau bikinnya sekitar 6,5 menit Kalau ini Tapi tiap spagetti mereknya Masaknya itu beda-beda Jadi lebih baik dilihat di kemasan belakangnya itu Berapa menit buat Tekstur al dente Oke ini udah 6 menit setengah Kita langsung tirisin aja Ditirisin aja Tapi air pastanya jangan dibuang dulu ya Karena itu buat bikin sausnya lebih creamy Pakai air pasta Nah Terus aku mau masak langsung buat spagettinya Langsung masukin garlicnya Bawang putih cincang Kita mau tumis sama smoked beef dan jamurnya Kalau udah mulai wangi Langsung aja masukin smoked beefnya Tapi ini jangan sampai bawang putihnya gosong ya Terus sama jamurnya juga Aku mau kasih seasoning sedikit Biar jamurnya itu Asin Meresap Sampai kejamur Sedikit aja garam Sama black pepper Aduk-aduk-aduk terus Diaduk-aduk terus Sampai smoked beefnya itu tercium wangi Baru nanti dimasukin spagettinya Sambil nunggu kayak gini Aku mau siapin sausnya dulu Jadi biasanya kan Carbonara pake kuning telur aja Tapi aku mau pake whole egg Biar gak ada sisa-sisa yang dibuang Jadi aku pake semuanya Ini ada satu butir telur Terus ditambahin sama Kunci dari carbonara Adalah parmesan cheese Terus Ini tadi sausnya Ditambahin sama Dua sendok makan Parmesan cheese Diaduk-aduk Jadi uh Tumpah Kayak gini Nih hasilnya kayak gini Nanti ini jadi sausnya yang creamy Dari telur dan keju parmesan ini Oke langsung masukin Spagettinya Aku buatnya cuma sedikit aja Buat porsi makan satu orang Seasoning dulu Sama garam Dan black pepper pastinya Black peppernya yang banyak ya Kalau suka Kalau gak suka ya Jangan banyak-banyak Kalau aku sih suka Jadi aku kasih yang banyak Biar lebih nendang Terus ditambahin sedikit air rebusan pasta ini Sekitar 3 sendok makan Eh 4 Diaduk-aduk terus Biar emulsifikasi Biar jadi creamy sauce gitu Nah Ini Kalau air sama kena Minyak kan jadi Emulsifikasi juga Biar lebih creamy gitu Bentar aku mau cicip dulu Sebelum dikasih sentuhan akhir Terakhir Masukkan telurnya Tapi Jangan sampai Telurnya mateng ya Langsung diaduk Kayak gini Jangan sampai jadi telur Scramble egg Di sini Jadi diaduk-aduk Sini terus Kayak gini Nah Mau kasih air pastanya Sedikit lagi Oke Ini kan udah jadi Carbonara nya Nah Waktu itu tuh Udah waktunya makan kan Di restoran Terus Bener-bener kesenggol Ketumbahan jeruk Oke Aku mau masukin sekarang ya Nah Kayak gini Apinya udah mati aja Gak apa-apa Oke Mau plating Sekarang udah selesai Tinggal di-plating Nah Nah ini Akhirnya udah jadi Spaghetti Carbonara Plus jeruk Versi aku Jadi Waktu itu Bener-bener kayak gini loh Temen-temen Ini Terus Minumannya udah Terus Bener-bener Neket Toeng Gitu Biar basah semua Terus Kuahnya tak buang lagi Tapi kan Tetep masih ada sisa Bau-bau jeruk kan Terus yaudah deh Aku makan Dan ternyata rasanya itu Kayak seger gitu Oke Ini langsung Aku mau cobain aja ya Ini Pastanya Jadi Rasanya ini tuh Kayak Carbonara Tapi kayak Ada Hin-hin Seger Dari jeruk gitu loh Coba deh Kalian coba Buat di rumah Pasti kalau Kalian suka jeruk Pasti suka juga Sama makanan ini Tapi Ingat ya Jadi kuncinya itu Ada di jeruknya juga Kalau kalian pakai Jeruknya yang terlalu kecut Nanti spagetinya ini Juga jadi terlalu kecut Jadi Gak enak juga Atau terlalu manis Cuman rasa kayak sirup gitu Juga nanti Aneh Spageti manis Jadi harus bener-bener Cari yang Dicoba dulu Kira-kira ini Kayaknya cocok deh Jadi cuman tinggal Wangi-wangi jeruknya aja Tapi tetep Kerasa Carbonara Kayak gitu Kayak gini Hmm 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 Terus tekstur Dari pastanya Tadi karena Aku masaknya Bener-bener sesuai Ikutin Aturan di Packagingnya Sama Bener-bener Udah aku Cepet-cepet Masak Jadi gak Overcooked lagi Setelah dimasakkan Biasanya kalian itu Masak Dibungkusnya Tulisannya 7 menit Tapi Didieminnya Terlalu lama Kan ada proses Masak dari pastanya Lagi Jadi itu Gigitan teksturnya Aldentenya itu Juga udah hilang Jadi Tadi ini aku pas 6 menit Setengah lah Terus Langsung cepet-cepet Aku tirisin Dan langsung aku masak Dengan cepet aja Gak lama-lama Jadi tetep masih ada Tekstur Aldentenya Oke Cukup sampai disini Resep aku kali ini Jangan lupa Di recook dirumah Dan tag di instagram aku Olivia.mci8 Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe Channel youtube aku Bye Duh kok dibalik Kenapa Terus WC Gak ada terus Kok kau gosong ya Iya Tadi Murukombornya rusak Hmm